Welcome to Fun Science! Nah, penasaran ya nih kenapa aku nanya gitu? Kok jadi kayak... Tinyal-tinyal gitu sih? Emang kennyapa nggak sih? Mau mati apaan? Nggak tau baunya asem. Kok bisa kayak gitu sih? Sabar ya! Fun Science! Hi friends! Welcome to Fun Science! Bersama aku Brenda. And aku Aleandra. Di acara kesayangan kita yang membahas putar sains yang pastinya super fun banget nih. Nah bener banget nih. Nah aku punya pertanyaan nih buat kamu. Kamu suka naro juga nggak sih di makanan kamu? Cuka? Cuka apa maksud kamu? Bukan, cukanya putih itu. Yang bening-bening. Oh tau-tau. Hmm, biasa aja sih. Cuman kalau ditaruh makanan emang lebih strong aja rasanya. Nah penasaran ya nih kenapa aku nanya gitu? Penasaran sih. Kenapa emangnya? Betul loh. Hari ini kita akan menggunakan eksperimen. Cuka! Oke deh. Nah tapi sebelum itu, tonton dulu nih video ini. Oke, yuk kita nonton bareng-bareng. Wah cantik banget lah Valemnya. Itu beli dimana sih? Eh, nggak beli. Ini bikin. Hah? Emang bisa? Bukannya itu pakai bahan-bahan kimia-kimia gitu? Oh nggak perlu kalau sekarang ini. Aku ada bahan-bahannya nih. Dan itu gampang banget ditemui. Masa sih? Coba lihat dong. Yuk. Oke, pertama-tama ada ini. Ada minyak. Cuka. Pewarna. Baking soda. Dan corong. Bentar, bentar. Kayaknya kalau lihat-lihat dari bahannya. Wah ini mah aku punya semua di rumah. Oke, karena aku udah penasaran. Coba buat sekarang dong. Ayo, pertama-tama. Oke ini dulu. Lalu, situ taruh baking sodanya. Coba-coba sini. Aku bantu. Nah, selanjutnya kita perlu minyak. Selanjutnya kita ada tempat yang lebih kecil lagi. Kini isinya dengan cuka. Sini, aku masukin warna. Oke. Dua sampai tiga tetes aja ya. Nah, udah. Nah, sebenarnya udah cukup. Kita mix sedikit. Tiga. Dua. Satu. Wih. Wih. Keren banget jadi kayak ngomong gitu. Iya kan? Iya betul banget. Kok bisa kayak gitu sih? Udah kayak Lava beneran. Nah, tapi ngomong-ngomong aku penasaran sih. Kok bisa kayak gini sih? Aku juga penasaran nih. Tanya Prof yuk. Oke. Prof, jelasin dong. Hello, friends. Penjelasannya begini. Pada dasarnya, minyak dan cuka itu memang tidak dapat bercampur. Cuka akan tenggelam ke dasar toples karena sifat cuka yang lebih padat dan lebih besar daripada minyak. Ketika cuka yang telah bercampur dengan pewarna jatuh melewati minyak ke dasar toples, ia akan bereaksi dengan soda kue. Eits, tentu kalian masih ingat kan kalau soda kuenya sudah dimasukkan terlebih dahulu sebelum minyaknya? Nah, reaksi bahan-bahan tersebut akan menghasilkan gas karbon dioksida berupa gelembung yang mengapung ke permukaan toples. Eits, campuran cuka dan pewarna juga tidak akan bercampur dengan minyak lho. Ini karena jenis molekul mereka yang saling tolak menolak. Terima kasih ya Prof penjelasannya. Tantosan aja tadi kayak bisa gemeng-gemeng gitu. Iya kan kayak geledak-geledak kayak gampang beneran tau nggak sih? Iya cantik banget sih. Iya, abis ini aku mau ngajak kamu mainan cuka lagi nih eksperimennya. Yah, kok pake cuka lagi sih? Udah bau tau. Sabar ya. Tau nggak sih hasil cuka ini itu dari mana tau nggak asalnya? Dari mana tuh? Dari hasil fermentasi. Wah, makanya bau 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 yang gini. Tapi kalau bisa dimasukin ke makanan enak kan? Yaudah deh, yuk kita eksperimen lagi. Hai friends, kalian tau nggak sih kalau cuka berasal dari dua kata dalam bahasa Perancis? Yaitu vin dan agre yang berarti anggur asam. Cuka sendiri merupakan cairan asam yang terbuat dari cairan alkohol yang difermentasi. Biasanya cuka mengandung asam asetat dan air. Sehingga berguna sebagai bahan ideal memasak keperluan rumah tangga. Cuka juga sempat digunakan sebagai bahan pendamping dan pengawet oleh orang Babylonia sekitar tahun 3000 sebelum masehi. Awalnya, cuka banyak diproduksi dari bahan baku apel. Itulah mengapa kita mengenal cuka apel seperti sekarang ini. Selain cuka dari buah, ada pula cuka anggur, cuka balsami, cuka putih, hingga cuka dapur yang sering kita konsumsi untuk makan. Cuka putih sendiri banyak digunakan sebagai bahan pembersih rumah tangga karena sifat asamnya yang dapat melarutkan endapan mineral di banyak permukaan. Meski asal katanya berarti anggur asam, cuka memiliki banyak manfaat bagi kesehatan loh, friends. Misalnya, untuk membantu mengontrol diabetes, tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, hingga mengurangi risiko batu ginjal. Eits, dengan catatan, konsumsinya tidak asal dan tidak berlebihan ya, friends. Nah, jadi sekarang cukanya mau diapain nih? Nah, hari ini aku cuma mau ngajakin eksperimen mengamati doang. Mengamati apaan? Nah, eksperimennya itu kita rendam untuk telur di cuka itu. Hah? Biar mateng gitu? Ya enggak lah. Ya, kan kirain. Kita cuma butuh gelas ini. Si telur sama cuka pertama-tama masukin cukanya dulu nih. Lalu kita masukin telurnya. Lihat deh apa yang terjadi. Lihat tuh. Wih. Oh, bentar, bentar. Kok kayaknya di telurnya itu kayak muncul gumbung-gumbung gitu ya? Padahal di air biasa enggak ada kan? Enggak ada sih. Kok bisa gini sih di air cuka? Nah, aku juga bingung nih. Kira-kira, friends tau gak nih kenapa telur yang direndam di cuka bisa muncul gumbung kayak gini? Di situ udah ada gelas yang isinya telur. Karena kamu amati telur yang ada di dalam gelas itu. Menurut kamu cairan apa yang ada di dalam gelas itu? Gak tahu. Cuka. Larutan cuka. Gumbungnya ada karena reaksi antara dua senyawa pada cuka dan cakang tulurnya. Nah, pertanyaannya apa aja dua senyawa tersebut? A. Kalsium karbonat dan asam serat. D. Kalsium hidrofida dan asam serat. B. B. A. Kenapa? Gak tahu baunya asam. Karena reaksinya membuat gumbung. Menurut saya itu yang paling mendekati jawabannya. Wah, jawaban mereka beragam ya? Iya. Nah, sebelum itu aku mau kasih lihat kamu sesuatu dulu nih. Apaan tuh? Ini adalah telur yang udah direndam selama satu hari. Kok jadi kayak kenyel-kenyel gitu sih? Emang kenyel tau gak sih? Ih, sumpah. Keren banget juga kan? Nah, kamu tahu gak gimana ini bisa terjadi? Gak tahu sih, soalnya perbedaannya jauh banget gitu loh. Betul. Tanya prof yuk, yuk. Prof, jelasin dong. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, coba prof tanya kalian dulu ya sebelumnya. Oke. Kalian telah melakukan percobaan memasukkan telur ke dalam lautan juga. Nah, setelah kalian amati, ada gelembung udara yang ada pada cangkang telur. Pertanyaannya, gas apa yang membentuk gelembung udara pada cangkang tersebut? A. Oksigen B. Karbon dioksida C. Nitrogen Menurut aku sih B ya. Karena kalau yang seperti kita tahu, karbon dioksida itu berarti gas, sedangkan tadi telurnya itu kayak gelembung yang berarti memunculkan kayak gas gitu. Aku kurang lebih sama ya. Lebih kepada gas gitu. Jadi, jawaban apa nih yang benar, prof? Yang benar adalah B. Karbon dioksida Cangkang telur terdiri dari kalsium karbonat, sedangkan juga merupakan asam asetat. Ketika kedua bahan tersebut bereaksi, hasilnya adalah karbon dioksida, air, dan kalsium asetat. Jadi, gelembung udara yang ada merupakan gas karbon dioksida yang keluar dari hasil reaksi. Namun, ketika dibiarkan selama sekitar 24 jam, gelembung udara akan habis. Artinya, hampir seluruh kalsium karbonat telah melepaskan karbon dioksida yang ada. Nah, karena cangkang atau kulit telur rentan terhadap asam cuka, telur jadi kehilangan kulitnya. Meski begitu, lapisan di bawah cangkang masih tersisa dan membentuk lapisan yang kenyal. Seperti telur yang direbus. Padahal, telur yang digunakan tadi adalah telur mentah, kan? Terima kasih ya, prof. Sekarang aku jadi ngerti nih. Nah, sekarang aku mengajak kamu main nih yang seru. Ini nih eksperimennya itu adalah sebuah roket yang akan meluncur. Hah? Emang bisa? Bisa! Yuk! Yuk deh! Nah, sebelum aku bakalan buat roket-roketan itu, aku mau kasih lihat kamu sebuah video hasil roket itu seperti apa akhir-akhirnya nih. Hmm, boleh-boleh. Yuk kita nonton bareng-bareng! Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia nih! Udah jadi! Wah, keren ya! Roket sederhana gitu. BTW, makasih loh kamu udah ngajak aku percobaan dan juga main-main dengan Cuka hari ini. Sama-sama! Dan friends, kalau mau coba hati-hati ya, soalnya lumayan berbahaya nih. Pastinya! Dan yang jelas, tonton terus! Fun Science! Bersama aku Brenda. Dan aku Leandra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! 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 Bye!